Dan semoga Gempi selalu sehat ya Oke, ngomongin soal yang ngegemesin Yang ini juga ngegemesin banget pemirsa Ada putri dari Denada yang bernama Shakira Aurum Ngegemesinnya karena dari kecil juga sama Seperti Gempi, sama-sama suka nari Bedanya ini tariannya tari tradisional Ini keren banget ya, karena Denada dari kecil memang memasukkan Sanggar tari, dan selain itu juga Denada mengajarkan Yang namanya agama Dari kecil ya, dari kecil ditanamkan Mengenai agama supaya dekat dengan Tuhan Aduh, kita mau lihat seperti apa cerita dari Seorang Denada tentang Shakira Aurum selengkapnya Dan ini dia Hidup menjadi orang tua tunggal Untuk buah hatinya Shakira Aurum Membuat artis Denada Merasa diberi kepercayaan yang sangat besar Tak mau putrinya yang baru berusia 3,5 tahun itu Salah jalan dalam meniti kehidupan Denada pun berusaha memperkenalkan Susi keagamaan pada Shakira Denada ingin Shakira tumbuh menjadi Anak yang patuh dan takut pada Tuhannya Aku pernah Sampaikan ini gitu Bahwa menjadi seorang ibu aja itu sebenarnya Itu PRnya banyak Itu tantangannya banyak Terus komitmennya juga tinggi dan luar biasa Betul itu sebuah anugerah Tapi itu juga adalah sebuah tanggung jawab yang Per detik itu berjalan terus Menjadi seorang ibu Tapi menjadi seorang ibu tunggal Itu juga adalah PRnya jadi nambah lagi sedikit Jadi Aku gak pernah ngeluh Dan aku tidak pernah mau ngeluh Aku percaya bahwa yang Allah sudah Tetapkan terjadi pada aku Ini adalah rejekiku yang Allah berikan Pasti yang terbaik buat aku Insya Allah yang terbaik buat Shakira Dan aku sekarang ini melihat Aku mempunyai tanggung jawab Pada Allah Aku punya tanggung jawab Terhadap Shakira Aku harus menjadikan dia Anak yang sebaik-baiknya Seorang anak Yang solehah Yang cinta Bukan hanya Senang beribadah saja Tapi cinta sama Allah Dan menganggap bahwa Menyenangkan Allah Itu adalah satu kebahagiaan buat dia Insya Allah itu kepinginnya aku Dan buat aku itu sudah Menghilangkan semua rasa capek Menghilangkan semua rasa takut Menghilangkan semua rasa khawatir Misalnya sekarang Bisa gak bisa Harus bisa Mampu gak mampu Harus mampu Karena kalau aku breakdown Kalau aku sedih Kalau aku kelamaan Menangisi diri sendiri Dan menangisi nasibku Kenapa aku harus jadi orang tetap Terus dia mau bagaimana kabarnya Dia mau bagaimana nasibnya Sekarang ini dia bergantungnya sama aku Di luar urusan agama Mantan istri Jari Aurum ini Juga berusaha memperkenalkan hal menarik Seputar dunia hiburan Kebetulan Sakira Menggemari tari-tari tradisional Sehingga membuat Denada Mulai mencari tempat semacam sanggar Untuk perkembangan bakat si anak Aku mengajarin sih Tapi aku melihatnya memang dia dari kecil Itu udah ketertarikannya memang sama musik Sama tari gitu Jadi memang yaudah Aku sih ngeliatnya Sebagai orang tua Melihat dia punya ketertarikan terhadap bidang tertentu Ya bisanya support aja Selama itu baik ya kan Karena ya siapa tau kalau memang nantinya dia bener-bener ternyata suka Pengen jadi penyanyi kah Atau pengen jadi penari kah gitu Misalnya ya gak apa-apa juga gitu Atau apapun lah Karena kan masih kecil Mungkin dia masih berubah-berubah Mungkin besok nanti dia kepengen ngeliat olahraga Mulai suka olahraga juga Kepengen juga berkarir disitu gitu Atau mungkin fotografi Seperti bapaknya mungkin kepengen juga Interest juga Gak apa-apa juga gitu ya Yang penting sekarang Aku bebaskan dia untuk menemukan bidang yang dia sukai Sejak dikaruniai Sakira Hidup Denada serasa lengkap sebagai seorang wanita Apapun adanya Sakira adalah dunianya Tak ingin Sakira lebih banyak ditemani pengasuh Ia pun berusaha untuk selalu membawa Sakira kemanapun beraktifitas Termasuk untuk bekerja di luar kota sekalian Dari mulai dia masih 2 bulan Selalu ikut aku kerja Kemanapun aku pergi Ini anak udah pernah perjalanan darat 8 jam Naik kapal, naik speedboat, naik pesawat kecil Udah pernah semuanya Karena gak mungkin Aku gak mungkin lepas dia Jadi aku gak mungkin tinggalin dia di rumah Jadi setiap kali aku ada kerjaan yang aku harus meninggalkan kota Untuk satu malam, minat Aku pasti bawa dia Lebih tenang juga Dan lebih nyaman juga Pasti buat dia deket aku Itu PRnya banyak Itu tantangannya banyak Terus komitmennya juga tinggi dan luar biasa Betul itu sebuah anugerah Tapi itu juga adalah sebuah tanggung jawab yang Per detik itu berjalan terus menjadi seorang ibu Tapi menjadi seorang ibu tunggal itu juga adalah PRnya jadi nambah lagi sedikit Jadi aku gak pernah ngeluh Dan aku tidak pernah mau ngeluh Aku percaya bahwa yang Allah sudah tetap Tetapkan terjadi pada aku Ini adalah rezekiku yang Allah berikan Pasti yang terbaik buat aku Insya Allah yang terbaik buat Syakira Dan aku sekarang ini melihat Aku mempunyai tanggung jawab kepada Allah Aku punya tanggung jawab terhadap Syakira Aku harus menjadikan dia anak yang sebaik-baiknya Seorang anak Yang solehah, yang cinta Bukan hanya senang beribadah saja Tapi cinta sama Allah dan menganggap bahwa menyenangkan Allah itu adalah satu kebahagiaan buat dia Insya Allah itu kepinginnya aku Dan buat aku itu sudah menghilangkan semua rasa capek, menghilangkan semua rasa takut, menghindangkan semua rasa khawatir Misalnya sekarang bisa gak bisa, harus bisa Mampu gak mampu, harus mampu Karena kalau aku breakdown Kalau aku sedih Kalau aku kelamaan menangisi diri sendiri dan menangisi nasibku Kenapa aku harus jadi orang tetap? Terus dia mau bagaimana kabarnya Dia mau bagaimana nasibnya Sekarang ini dia bergantungnya sama aku Di luar urusan agama Mantan istri Jari Aurum ini juga berusaha memperkenalkan hal menarik seputar dunia hiburan Kebetulan Sakira menggemari tari-tari tradisional Sehingga membuat Denada mulai mencari tempat semacam sanggar untuk perkembangan bakat si anak Aku mengajarin sih Tapi aku melihatnya memang dia dari kecil Itu udah ketertarikannya memang sama musik, sama tari Jadi memang yaudah Aku sih melihatnya sebagai orang tua Melihat dia punya ketertarikan terhadap bidang tertentu Ya bisanya support aja Selama itu baik ya kan Karena ya siapa tau kalau memang nantinya dia bener-bener ternyata suka Pengen jadi penyanyi kah Atau pengen jadi penari kah Misalnya ya gak apa-apa juga Atau apapun lah Karena kan masih kecil mungkin dia masih berubah-berubah Mungkin besok nanti dia kepengen melihat olahraga Mulai suka olahraga juga Kepengen juga berkarir di situ Atau mungkin fotografi seperti bapaknya mungkin kepengen juga Interest juga gak apa-apa juga Yang penting sekarang aku bebaskan dia untuk menemukan bidang yang dia sukai Sejak dikaruniai Sakira Hidup Denada serasa lengkap sebagai seorang wanita Apapun adanya Sakira adalah dunianya Tak ingin Sakira lebih banyak ditemani pengasuh Ia pun berusaha untuk selalu membawa Sakira kemanapun beraktifitas Termasuk untuk bekerja di luar kota sekalian Dari mulai dia masih 2 bulan Selalu ikut aku kerja Kemana pun aku pergi Ini anak udah pernah Perjalanan darat 8 jam Naik kapal Naik speedboat Naik pesawat kecil Udah pernah semuanya Karena gak mungkin Aku gak mungkin lepas dia Jadi aku gak mungkin tinggalin dia di rumah Jadi setiap kali aku ada kerjaan yang aku harus meninggalkan kota Untuk satu malam Minap Aku pasti bawa dia Gitu Lebih tenang juga Dan lebih nyaman juga Pasti buat dia deket aku Luar biasa Dan ada sebagai seorang ibu Sebagai pekerja seni Juga tetap melakukan tanggung jawabnya sebagai ibu Aku setuju ada tanggung jawabnya juga Walaupun katanya keluar kota Tapi tetap dibawa tiketnya sendiri Tidak ditanggung pihak penyelenggara Ini keren banget Tetap ada tanggung jawabnya sama sang putri Semoga sang putri juga bisa jadi kebanggaan Untuk mama dan juga papanya Sebagai ibu selalu mendukung apapun kegiatan anak yang positif Selagi itu positif Pasti diarahkan dengan baik Sehingga dia menemukan bakatnya Kira-kira ada di mana nih Baru diseriusin di dalem Wih lengkap banget Tapi kalau kita lihat juga Denada tampaknya lebih tirus Lebih cantik gitu sekarang Perawatannya apa sih Jadi penasaran Bapak lagi sibuk perawatan terus ya Oh enggak juga sih Aku cuma nanya aja Kalau aku sih ingin mendoakan Semoga Denada mendapatkan pasangan lagi Karena ada Isan Tapi kita enggak tahu sih sekarang gimana ya Oke berikutnya Menikah dulu lah pokoknya lah Amin amin kita doakan yang terbaik Berikutnya kali ini ada seorang aktor model senior Yang memang sedang ada masalah tampaknya Sengketa tanah yang ia diami sejak belasan tahun yang lalu Ya ini ada talarik syai Yang katanya rumahnya itu sudah ditempatkan selama 15 tahun Dan ternyata tanah 7000 meter itu 7000 meter? 7000 meter Luas banget loh Bermasalah sekarang Oke selengkapnya seperti apa Jangan kemana-mana tetap bersama kami tentunya di Insert Pagi Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana